Untuk menjelaskan kebenaran Hazrat Mirza Gulam Ahmad AS sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih di akhir zaman kami akan jelaskan juga tentang arti sebenarnya Khotaman Nabijin berbeda dengan arti Khotam yang dipegang oleh orang-orang pada umumnya yang diartikan sebagai yang terakhir dari segi waktu makna hakiki Rasulullah SAW sebagai Khotamun Nabijin seperti tercantum di dalam surah Al-Ahzab ayat 42 adalah cincin materai Allah Ta'ala inilah definisi sebenarnya dari kata Khotam dengan kata lain setelah kedatangan Rasulullah SAW beliau merupakan sarana bagi orang-orang untuk mendapatkan kemajuan rohani dan mengikuti beliau dan syariat beliau merupakan satu-satunya jalan untuk meraih ketinggian rohani tetapi menurut definisi ini segel atau cincin materai tidak akan disebut sebagai cincin materai selama ia belum mencapkan bentuknya kepada orang lain dengan demikian kata-kata Khotamun Nabijin sebenarnya semacam nubuatan bahwa salah satu dari pengikut beliau akan ada yang menjadi cerminan atau pantulan kerohanian Rasulullah SAW yang sempurna setelah ia benar-benar mengikuti jejak langkah hidup Rasulullah SAW dengan segala kesempurnaannya maka dengan demikian orang tersebut akan meraih makom kenabian hal ini diperjelas di dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 70 yang berbunyi Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul ini maka mereka akan termasuk di antara orang-orang yang Allah memberi nikmat kepada mereka yakni nabi-nabi, sidik-sidik, syahid-syahid dan orang-orang saleh dan mereka itulah sahabat sejati dengan kata lain dengan jalan mengikuti Allah dan Rasulullah secara sempurna maka akan ada yang mendapatkan 4 derajat ini yang pertama adalah nabi yang kedua sidik yang ketiga syahid dan keempat adalah saleh dengan demikian tanpa datangnya seorang nabi umati atau nabi pengikut maka nubuatan yang terkandung di dalam kata khotamun nabiyin atau materai para nabi atau stempel para nabi tidak akan terpenuhi jadi pendakwahan Hazrat Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi umati atau nabi pengikut dan telah diangkat ke derajat kenabiyin yang semata-mata didapatkan melalui ketaatan dan kecintaan sempurna pada Rasulullah SAW tidak hanya bersesuaian dengan konsep khotamun nabiyin ini tetapi juga sebagai penggenapan luar biasa dari nubuatan yang terkandung dalam kata tersebut jadi ini adalah bukti yang tak terbantahkan akan kebenaran Hazrat Mirza Gulam Ahmad selamat menikmati